Selamat pagi teman-teman, kembali bersama Ariel Kurnedi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Rendungan Pagi, Anak dan Pelajar Yesus Sahabat Terbaik dan Setia Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala Mari kita awali dengan doa Bapak di sorga, kami akan belajar firmanmu Tolong kami supaya firmanmu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Hari ini, tanggal 29 Januari Judul rendungan kita Yesus lahir sebagai seorang juru selamat Ayat Tafalan, Lukas Pasal 2, Ayat 11 Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud Pada malam Yesus dilahirkan di Bethlehem Seorang malekat sorga Membawa cahaya kemuliaan Tuhan Kepada gembala-gembala yang tinggal di Padang Para gembala itu sedang menjaga kawanan ternak mereka pada malam itu Kehadiran malekat itu Membuat para gembala diliputi oleh kemuliaan Tuhan Dan mereka sangat ketakutan Sebagaimana yang tertulis di dalam Kitab Lukas Pasal 2, Ayat 9 Ketika itulah malekat itu berkata Jangan takut Sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar Untuk seluruh bangsa Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud Yang lahir yang dimaksud itu Adalah bayi Yesus Yang lahir di Bethlehem Yang sudah dibungkus dengan lampin Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud Dan terbaring di dalam palungan Yesus yang lahir dari ibunya Maria Adalah menjadi juru selamat Di waktu yang berbeda Malaikat Tuhan Yang menampakkan diri kepada Yusuf Berkata Bahwa Yesus yang lahir itu Adalah akan menyelamatkan umatnya Dari dosa mereka Sebagaimana yang tertulis Di dalam Matius Pasal 1, Ayat 21 Misi kedatangan Yesus itulah Yang dimaksud sebagai berita kesukaan besar Untuk seluruh bangsa Sebagai mana yang tertulis Di dalam Lukas Pasal 2, Ayat 10 Berita kesukaan besar itu Adalah bahwa umat manusia yang berdosa Akan dapat diselamatkan Yaitu diselamatkan oleh Yesus Yang dapat diselamatkan itu Adalah mereka yang percaya kepadanya Dan mau disebut umatnya Ketika kita mau disebut umatnya Maka Yesus memperlakukan kita Sebagai sahabat-sahabatnya Itulah berita kesukaan besar Berita itu disampaikan oleh malekat Kepada para gembala di Padang Berita kesukaan besar bagi seluruh bangsa Yang diberitakan oleh malekat Kepada para gembala di Padang itu Ketika berita itu sudah disampaikan Tiba-tiba Tampaklah bersama-sama dengan malekat itu Sejumlah besar bala tentara sorga Yang memuji Allah Katanya Kemuliaan bagi Allah Di tempat yang maha tinggi Dan damai sejahtera di bumi Di antara manusia yang berkenan Sebagaimana yang tertulis Di dalam kitab Lukas pasal 2 Ayat 13 Dan ayat 14 Dialah Yesus juru selamat kita Kehadirannya Adalah berita kesukaan besar bagi kita Karena dia adalah juru selamat kita Dia membawa damai sejahtera bagi kita Pastikanlah engkau menyambut Dan menjadikan dia sahabat sejatimu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton